Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menanggapi soal isi perjanjian antara Prabowo Subianto, Sanindeya Gauno, dan Anis Baswedan. Dasko mengatakan dirinya memang yang memegang isi perjanjian tersebut, namun ia tak bisa menyebutkan isi dari perjanjian ketiganya. Pasalnya perjanjian politik antara tiga orang tersebut bukan untuk konsumsi publik. Dasko mengatakan Gerindra memang selama ini sengaja tak ingin membocorkan isi perjanjian tersebut, namun bisa saja nantinya isi perjanjian itu diinformasikan tergantung dinamika politik kedepannya. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sanindeya Gauno, menyebutkan bahwa ada perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anis Baswedan terkait dengan pemilihan presiden atau bilpres 2024. Dalam tayangan podcast Akbar Faisal Ansensor yang dikutip pada Senin 30 Januari lalu, Sanindeya Gauno mengatakan bahwa perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadlison.